Narkoba bukan hanya berbahaya, tetapi menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa dengan dampak yang ditimbulkan lebih mengerikan dan mematikan dibandingkan aksi-aksi kejahatan lainnya. Bahkan pengguna narkoba sendiri saat ini sudah memasuki pelosok-pelosok pedesaan. Jumlah pengguna narkoba sendiri di Indonesia mencapai 4 juta orang pengguna narkoba dan itu setara dengan jumlah penduduk di negara Singapura. Saat ini kami berada di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang. Kami akan menjumpai salah satu sosok yang sangat inspiratif dan kita akan membahas sejauh apa. Bagaimana pemberantasan narkoba di Kabupaten Magelang ataupun perkembangan di Indonesia. Bersama saya Putri Ramadhani hanya untuk Anda inilah Bangga Magelang. Get your Japan Stream apps now! Pagi, Pak Putri. Selamat datang di Bukata Rima. Sehat ya Bu ya? Sehat. Sehat. Klihatan sekali hari ini. Cantik sekali Bu. Dan akhirnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bertemu salah satu sosok yang sangat inspiratif dan mungkin bisa dikatakan salah satu founder BNNK Magelang atau BP Katarina SMSOS. Sangat membanggakan sekali. Saya bangga sekali bertemu Ibu hari ini. Sehat ya Bu ya? Bagaimana kesibukan hari-hari ini? Lumayan sibuk. Ini untuk sosialisasi narkoba walaupun ini dalam rangka masih ada pandemi Corona ini. Tapi kami tetap melaksanakan sosialisasi melalui media sosial. Jadi ada lomba-lomba. Kemudian sekaligus sedang membangun untuk membuat musholak. Jadi agak-agak sibuk juga. Walaupun di tengah pandemi tapi banyak kegiatan terus berjalan dan juga banyak cara juga ya Bu ya untuk tetap melanjutkan kegiatan. Ibu kalau dilihat sebelum kita masuk ke topik kita utama, saya ingin mengenal lebih dekat sosok BP Katarina atau mungkin Milsa juga ingin lebih mengenal. Ibu kalau boleh tahu sebelum Ibu menjadi kepala BNNK Magelang ini, Ibu berada di mana? Sebelum di BNNK Magelang, BNNK Magelang ini baru 2 tahun kami di sini. Sebelumnya saya di Polda, Jawa Tengah sebagai pengawas penyidik di Reserse Kriminal Umum di Polda, Jawa Tengah. Nah tapi dulu juga pernah jelas di Magelang juga. Jadi saya sudah tahu sedikit. Cukup familiar dengan Magelang ya? Tetapi Ibu juga asli Magelang kalau tadi kita sempat ngomong sedikit. Ya, asli Magelang. Oke. Dan baru didirikan 2 tahun yang lalu. Jadi baru berdiri 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya hingga ada Badan Markotika Nasional di Kabupaten Magelang. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Karena tidak semua kabupaten tentu saja ada BNN. Dan di Kabupaten Magelang tercinta ini ada BNN. Memang baru 2 tahun ya. Dulu saya melihat awalnya ada waktu saya masih di Reserse. Itu saya ada beberapa sosialisasi di Kabupaten Magelang. Kemudian setelah saya membaca dari kriminalitas untuk narkoba di Kabupaten Magelang ini ternyata zona merah rengkeng 5 sejauh Tengah. Nah, sehingga saya tertarik. Saya tertarik untuk menulis karena waktu itu juga ada beberapa masalah. Saya yang melihat dari anak yang usia masih unik, usia sekolah. Jadi ada anak SMA yang kena sebagai pecahan itu. Bahkan dia pengedar juga. Nah, setelah itu saya tergerak untuk menulis. Setelah saya tergerak untuk menulis, saya berusaha untuk melengkapi dari data-data itu. Saya mulai dari buku, kemudian saya ke BNN. Kemudian dari teman-teman, rekan-rekan semua itu. Akhirnya saya membuat naskah akademik. Nah, naskah akademik itu jadi. Kemudian saya kirim ke BNN pusat. Kemudian diaksesi oleh MENPAN. Oke, apa yang menginspirasi ibu lebih fokus ke narkoba atau narkotika? Padahal ibu sebelumnya di pekerjaan penyidik tentu saja tidak fokus ke itu saja ya? Iya, umum. Apa yang menginspirasi ibu sehingga sepertinya ini saya merasa konsen di sini karena juga peduli terhadap nasib bangsa dan juga remaja yang saat itu ibu temui kasusnya ya? Iya, jadi saya khusus untuk peduli dengan narkoba ini karena narkoba ini saya lihat sudah mulai marah di anak-anak. Mulai di usia sekolah, ada anak SD juga. Pernah saya tahu dia menggunakan, walaupun dia menggunakan dengan minuman keras, kemudian dengan pel-pel, ada pel sapi yang dia salah gunakan. Kemudian ada lagi anak SMP yang masih kelas 1, yang usianya masih 12 tahun waktu itu ya. Dia berusaha melarikan diri dari rumah, kemudian bercampur dengan anak-anak laki-laki, kemudian di situ pun dia menggunakan konsumsi itu. Jadi saya miris, kalau satu orang yang menggunakan itu masih nanti akan menjalankan kepada yang lain. Nah ini akan merusak, merusak teman-teman yang lain. Kalau satu tidak diberantas mungkin bisa 10. Nah ini 10 bisa jadi seribu. Nah ini yang membuat saya terinspirasi untuk bagaimana caranya untuk memberantas narkoba ini. Kalau dari akarnya kita sudah mulai ditanamkan untuk dia membenci dengan narkoba, saya yakin mereka pun akan sadar dengan bahayanya itu dan tidak akan menggunakan. Dan kemudian karena alasan khusus juga akhirnya itu memilih Magelang. Iya, ya selain saya sudah tahu karakteristik dari Magelang, saya juga dari putra daerah juga orang Magelang, saya pikir kalau saya sudah tahu di daerah ini, di mana ada lubang pun, lubang semut pun saya mungkin tahu gitu. Jadi lebih enak saya untuk masuk. Dan pendekatan kepada mereka, pendekatan kepada masyarakat itu lebih banyak mengenal karena saya sudah banyak yang kenal gitu ya. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan merupakan suatu mereka takut kepada saya, tapi saya ambil bahwa dia sebagai saudara saya. Dia saudara saya, dia anak saya, jadi dia lebih masuk menyadarkan mereka gitu. Seperti yang ibu sampaikan, memang dari masing-masing wilayah atau daerah memiliki karakteristik tertentu ya bu ya. Bagaimana cara menghampil hati masyarakat. Dan kebetulan ibu putra daerah mungkin lebih sangat mengenal bagaimana cara mendekati orang. Itulah, karena karakteristik di sini itu juga pendekatan tidak melupakan kekerasan, sehingga saya lebih suka mengenal mereka. Jadi saya, bagaimana cara mereka itu mau saya ajak dengan mereka tidak terpaksa. Nah, itu yang kuncinya gitu. Dan membentuk kesadaran itu sendiri ya bu ya. Iya. Kalau kadang ditakuti-takuti, kalau belum sadar bisa jadi akan kembali lagi. Iya, masih akan kembali lagi kalau dia tidak sadar. Beda orang yang dipaksa, kamu berhenti. Dengan suka rela, dengan hati, itu berbeda. Setelah dua tahun di Kabupaten Magelang, apa yang membedakan Kabupaten Magelang sebelum ada narkotika nasional dan ketika ibu sudah dua tahun disini? Yang membedakan itu dulu, itu menurut pengamatan dari intelijen ya, pengamatan dari intelijen itu, banyak yang transaksi di garas ini juga. Banyak yang transaksi di garas ini dan berusaha untuk menjual di garas ini. Tapi akhir-akhir ini intelijen, kita sudah masuk, kita sebarkan. Mereka jarang yang susah ini sudah untuk mendapatkan mereka yang penjualnya. Tetapi penggunanya banyak ini. Penggunanya masih banyak. Mereka mungkin membelinya di luar daerah sini. Nah ini kami tandai dengan beberapa orang yang sudah sadar dengan sendirinya datang ke BNN Kabupaten Magelang itu mengatakan bahwa anak saya mau sadar bagaimana caranya untuk dibantu. Ada yang datang sendiri, saya mau sadar tidak akan menggunakan narkoba ini karena kemarin saya sudah 2 tahun menggunakan sabu, saya mau minta pertolongannya. Katanya itu begitu. Dua hari yang lalu, hari Jumat, hari Jumat berarti 3 hari yang lalu ya. Hari Jumat itu adik yang datang ke sini yang mengatakan bahwa dia mau sadar bagaimana caranya sehingga dia minta bantuan kami untuk sembuh. Ini yang membedakan seperti itu. bentuk-bentuk dari kesadaran. Dari kesadaran mereka. 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 Jadi mereka ada berani untuk mengatakan bahwa saya mau sadar, mau berhenti dari narkoba. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Baik. Kita juga nanti akan ngobrol seputar mungkin ada kaitan ya dengan COVID-19 dan juga bahaya narkoba. Seperti apa? Tapi kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama Ibu Katarina dan juga di kantor BNN Kabupaten Magelang. Sampai jumpa lagi. Get your JPM Stream apps now. Baik. Pemirsa ada masih bersama kami di Bangga Magelang. Bagi Anda yang masih belum mendownload GPM Stream, saya bisa mengingatkan sekali lagi download segera JPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan Magelang TV secara streaming. Baik, masih bersama Aga BP Katarina. Senang sekali. Tadi kita sempat ngobrol bagaimana perkembangan sejauh ini sehingga berdirinya BNN di Kabupaten Magelang dan juga sangat menginspirasi sekali cerita-cerita yang diceritakan di Bukatarina. Kalau tadi kita membahas bagaimana perkembangan BNN di Kabupaten Magelang, kalau melihat situasi saat ini di tengah pandemi COVID, sebenarnya bagaimana kaitannya itu? Adakah relasinya tentang penyebaran dan juga pemberantasan narkoba? Kemudian ada kaitannya dengan kesehatan juga di COVID-19 saat ini? Kalau narkoba, otomatis dia yang sudah menggunakan narkoba, ini menurut dari pengamatan hasil, walau saya dari dokter, bahwa pengguna narkoba ini akan melemahkan daya tahan tubuh. Sedangkan COVID ini, kalau daya tahan tubuhnya berkurang, ini mereka pun akan rentan dengan segala macam penyakit. Tidak hanya COVID saja ya, tapi apapun penyakit itu banyak yang masuk. Ini kalau menggunakan narkoba yang penyalahgunaan narkoba yang terlalu banyak. Jadi memang sangat terkait dengan kesehatan, bukan hanya COVID-19, tetapi juga berkaitan sekali dengan kesehatan dan juga penyakit-penyakit lainnya. Ibu, kalau dilihat sekali dengan program-program yang sudah dijalankan sejauh ini, bisa diceritakan Ibu. Sebenarnya seperti apa program yang sudah berjalan selama dua tahun, atau mungkin yang akan dilakukan? Kalau kami program yang pertama ini kami memang dari P2M. P2M itu untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk pencegahannya kami melalui sosialisasi, kemudian dengan teks purin, kemudian pemberdayaan masyarakat. Kami pemberdayaan masyarakat juga kami bekerja sama dengan masyarakat, mengajak kepada masyarakat peduli dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita membentuk beberapa relawan. Ada relawan-relawan dari sekolah, kemudian relawan dari masyarakat umum, kemudian relawan dari ASN itu sendiri. Di mana kami pertama kali kami tes urin ke ASN, di lingkungan Pemda Jawa Tengah ini, kemudian di lingkungan dari kejaksaan, kehakiman, kemudian dari BPS, kemudian dari BPN, itu pernah kami lakukan di sana. Nah, ini dengan maksud bahwa setelah urin kita laksanakan di sana untuk berdeteksi dini, kemudian kami membentuk untuk relawan. Membentuk relawan, kemudian kita juga membentuk yang peduli-peduli untuk pemberantasan narkoba. Nah, selain masyarakat, kemudian dari ASN, kemudian kita juga sama bekerja sama dengan Polri juga, nanti kita bersama-sama untuk bekerja sama ini. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, kami pendekatan dengan kepala desa, dengan lurah ini, di mana daerah rentan untuk narkoba, kami untuk para pecandu yang mantan-mantan pecandu ini, kami latihkan untuk bekerja. Melalui dayatif ini, kami latihkan untuk bekerja. Kami mengambil tempat, kemarin satu contoh yang kita sudah bekerja sama untuk dayatif ini, pemberdayaan alternatif ini, kami mengambil tempat di desa Mertoyudan. Nah, desa Mertoyudan ini memang ranking satu di situ, ranking satu untuk penyalahguna itu, sehingga kami melatihkan untuk para mantan-mantan pecandu ini, itu bekerja bersama-sama. Rencana yang kami latihkan itu untuk budidaya cacing sutra. Abudidaya cacing sutra nanti ini karena mereka katanya itu di sana itu juga penghasilannya agak tinggi juga, karena kebutuhan dari masyarakat untuk cacing sutra itu banyak, sehingga kami mengambil di situ. Dia lebih cocok katanya untuk cacing sutra, sehingga saya latihkan di sana. Ini belum selesai, masih program karena ada COVID-19 ini, sehingga berhenti untuk pelatihan. Nanti kami teruskan setelah ini kita boleh berkumpul, kita teruskan lagi. Nah, untuk alat-alat kita bantu, dibantu oleh BNN, dibantu alat-alatnya, kemudian dibantu untuk pelatihannya juga. Kami bekerja sama dengan perikanan. Perikanan kemudian UMKM dari Pemda Magelang. Baik, kalau dilihat sendiri di sini bagaimana Ibu menceritakan kerjasama dan juga relasi yang sangat kuat dengan masyarakat ya tentu saja. Dan di sini juga sangat terbuka sekali sebenarnya untuk masyarakat. Kalau di BNN Kabupaten Magelang sendiri, bisa diceritakan Ibu, apa saja yang ada di sini? Mungkin fasilitas-fasilitas yang diberikan, sehingga masyarakat pun akan lebih paham. Mungkin ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari BNN dan juga bagaimana kaitan hubungannya dengan masyarakat. Jadi kami untuk pendekatan dengan masyarakat selain sosialisasi ya. Sosialisasi di sekolah, di masyarakat, kemudian untuk mulai dari tingkat paut sampai dengan SLTA, kemudian perguruan tinggi, kemudian di masyarakat. Ini kami juga membuat edukasi ya. Edukasi di sini ada PIE yang sudah dibentuk dengan teman-teman kami dari para kasih ini mencetuskan, membuat edukasi ada ruang PIE. Ini ruang PIE itu diantaranya kami ada nongkrong bareng. Nongkrong bareng di situ, nongkrong bersama-sama itu di fasilitas untuk semua masyarakat. Kebetulan memang ada di sini? Ada di sini. Kami di samping di situ membangun untuk kopi ya, kafe. Kalau kafe ini untuk mereka karena senang, ya ngetrend sekarang sedang kopi, jadi ya saya siapkan kopi. Di situ nanti nongkrong di situ. Di nongkrong itu nanti kami siapkan juga dari teman-teman kita juga. Ada dari penyuluh nanti mendampingi di sana, jadi nongkrongnya nggak salah. Nah sekalian di sini juga kami siapkan dari spiritual juga di sini. Karena di sini juga kas B2M kami dari EIN, jadi ada EIN ada dua. Jadi kami siapkan di sana juga. Nah nanti untuk spiritualnya dan di sampingnya juga sedang kami dibangun untuk ngusola. Jadi ingat juga dengan berdoa juga. Oke, luar biasa sekali Ibu. Saya juga ingin mengundang salah satu tamu spesial juga. Karena kebetulan saat ini sedang berada di kantor BNN Kabupaten Magelang. Kasih pemberantasan kompol Eko Sembodo. Kita undang untuk ngobrol bareng bersama Ibu Katarina juga. Halo Bapak, apa kabar Pak Eko? Silahkan duduk. Kita ngobrol-ngobrol. Kali ini ada dua. Pak Eko ini kasih pemberantasan ya. Kalau tadi sudah sempat sedikit dibahas ya Ibu ya. Bagaimana program-program dari P2AM dan juga bagaimana kedekatan BNN Kabupaten Magelang dengan masyarakat. Kalau dikasih pemberantasan sendiri seperti apa? Emang ini kalau dari kata-katanya agak seram ya Ibu ya? Pemberantasan. Pemberantasan. Seperti apa sejauh ini Pak? Mungkin dari... Bapak juga bergabung dua tahun dari mulai ini berdiri ya? Satu setengah kalau Pak Eko ya? Oh Pak Eko. Bisa diceritakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa pemberantasan BNN Kabupaten Magelang ini melakukan upaya kegiatan dengan serangkaian yang pertama dengan cara penyelidikan. Penyelidikan ini mendatakan beberapa mantan-mantan residivis pemakek, mantan pemakek. Kemudian juga melakukan upaya penyelidikan di mana mereka itu bertempat tinggal, entah itu tempat tinggal yang memang dominan. Atau dia melakukan upaya untuk kamuplasa biasanya kontrak atau kos kita, pemetaan. Kemudian yang kedua kita juga melakukan pemetaan-pemetaan. Karena secara skala prioritas bahwa angka tertinggi di Kabupaten Magelang ini adalah wilayah Mertawidia. Di mana sarana Mertawidia ini sangat didukung satu tempat ramean ini ada di Mertawidia. Kemudian tempat kos-kosan juga paling banyak di Mertawidia. Jadi pendatang pun juga memang pusatnya ada di sana ya? Pembau di situ, jadi dari beberapa corak bisa berkumpul di situ. Kemudian di wilayah Mertawidia ini juga banyak sekali sarana-sarana yang sangat mendukung untuk mereka berkumpul. Ada beberapa tempat, misalnya Atos, kemudian ada beberapa jalur-jalur utama yang biasa mereka nongkrong-nongkrong. Juga beberapa... Mudahkan akses juga ya Pak Raya? Ada beberapa BKL juga yang sangat mendukung Bukadol, Bacang. Sehingga mereka lah yang kadang-kadang secara otomatis sering melakukan perkumpulan-perkumpulan di situ. Oke. Dan adakah cerita-cerita menarik nih Bapak? Kalau saya lihat dari pemberantasan ini, saya sudah bayangkan yang di TV-TV gitu ya, bagaimana peran kepolisian ketika menggerbek gitu. Adakah cerita-cerita yang bisa di-sharing mungkin juga bisa menjadi pebelajaran bagi masyarakat, Pak Eko? Yang jelas, tanpa dukungan dan bantuan dari masyarakat dan perang masyarakat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Tapi karena memang kita sering bekerja sama dengan KCB2M dalam rangka sosialisasi, kita merampul masyarakat, kita sadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk penyelamatan generasi bangsa ini. Baik. Tanpa dukungan mereka, tanpa bantuan mereka, kita nol. Betul. Tapi karena mereka ada antusias seperti yang Rupu Kepala sampaikan, sudah ada beberapa penggiat-penggiat yang sudah dibentuk. Ya, jadi sudah dibentuk beberapa penggiat-penggiat, baik di kalangan pelajar, kalangan masyarakat, maupun dari, mungkin dari LSM juga sudah ada yang akan kita berikan kebijakan. Kebijakan ya, oh luar biasa. Ini cukup menarik juga Ibu, dengan adanya relawan atau penggiat, bahkan dari pelajar juga ada, dan juga dari LSM. Adakah memang program khusus Ibu melibatkan remaja? Karena tadi angka yang cukup tinggi memang berada di angka remaja ya Ibu ya, penggunaan tertinggi dan juga rentan menggunakan secara lebih lama juga remaja. Kalau di situ adakah memang program khusus yang membidik penggiatnya berupa remaja? Ada, memang ada program khusus untuk pemberdayaan masyarakat itu sekaligus untuk kita membentuk relawan dan penggiat. Jadi kami ada pelatihan juga, mereka kita ada anggaran yang untuk melatih para relawan dan penggiat ini, setahun kita ada dua kali, dua kali melatih. Satu kegiatan itu 30 orang, 20 sampai 30 orang. Nah ini kita latihkan untuk sebagai penggiat maupun relawan, nah mereka nanti yang bekerja yang di lapangan memberikan info kepada kami. Nah ini info-info yang dari rewawan, dari para penggiat ini, kita nanti masuk ke, bisa kita masuk ke rehabilitasi, ada yang bisa masuk dipakai untuk pemberantasan. Info-info ini ya, tanpa info-info itu kita juga, kita jadi nol lah gitu, gak ada informasi dari masyarakat. Iya, keterlibatan masyarakat memang memiliki peran yang cukup tinggi rupanya. Dengan program-program, penggiat-penggiat yang ada dan juga organisasi sangat membantu kinerja BNN Kabupaten Matulang. Terima kasih banyak Pak Eko atas kesediaan yang bersharing kepada kami dan juga semoga cukup menginspirasi dan selamat bertugas kembali sebagai kasih pemberantasan. Kami merasa kami akan segera kembali, tapi nanti kami juga akan ada tamu spesial lagi. Selain dari kasih pemberantasan kompol Eko Sembodo, di sesi ini kami juga akan mengundang kasih P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Khoirul Anam dan juga kasih rehabilitasi Ibu Florentina. Segera sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang. Get your JPM Stream apps now! Bapak Mirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang. Sekali lagi saya mengingatkan bagi Anda yang masih belum mendownload aplikasi JPM Stream, Anda segera bisa mendownloadnya di aplikasi Android. Kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik Magelang TV untuk menyaksikan acara kami secara streaming. Baik, kali ini saya kedatangan kembali dua narasumber yang tentu saja sesuai dengan bidangnya ya. Di sini ada kasih rehabilitasi yaitu Ibu Florentina. Apa kabar Ibu? Baik. Dan juga kasih P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Khoirul Anam. Apa kabar Bapak? Baik. Kalau tadi kita sudah sempat membahas dengan Ibu Katrina ya tentang P2M dan program-programnya. Nah kebetulan ini langsung ada kasihnya kita bisa ngobrol lebih lanjut seperti apa program yang sudah dijalankan dan juga bagaimana perkembangannya sejauh ini Bapak. Bisa langsung saja? Ya silahkan. Jadi begini untuk kegiatan-kegiatan dan program di seksi P2M itu kan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Berarti ini ada dua aktivitas yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama pencegahan yang di dalamnya itu ada advokasi dan diseminasi informasi. Di dalamnya itu ada sosialisasi dan penerbangan yang diberikan kepada masyarakat baik dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dunia usaha atau di instansi pemerintah. Nah kemudian untuk yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Ini kelanjutan dari pencegahan itu. Di dalam program pemberdayaan masyarakat itu yang pertama ada program pemberdayaan alternatif yang diberikan kepada mereka, para pecahan dunakoba untuk diberikan life skill. Sehingga mereka itu memiliki keterampilan dan bisa menghasilkan suatu produk yang mana produk itu bernilai jual beli. Sehingga bernilai daya beli bisa dijual produknya sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Sehingga yang tadinya mereka itu terbiasa dengan transaksi jual beli narkoba untuk mendapatkan keuntungan. Nah karena mereka sudah mendapatkan keuntungan dari yang mereka usahakan sendiri diharapkan mereka tidak bertransaksi lagi di narkoba itu. Jadi juga pembentukan skill baru dan aktivitas kesibukan baru ya. Dan program ini sudah mulai berjalan dan kami mengambil Desa Mertoyudan sebagai pilot proyeknya. Untuk kemudian dari pemberdayaan masyarakat itu juga ada pemberdayaan poran serta masyarakat. Nah ini melanjutkan yang pencegahan di mana masyarakat yang sudah mendapatkan advokasi dan diseminasi, kita rekrut mereka untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk dilatih sebagai relawan dan penggiat anti narkoba. Yang diharapkan relawan dan penggiat anti narkoba itu bisa membantu kerja BNN baik di sisi pemberantasannya atau di sisi rehabilitasinya atau dari sisi sosialisasinya. Oke. Sebenarnya dari satu program-program yang lain selalu berkaitan dan bersinggungan ya Ibu ya. Tadi juga disebutkan Bapak Anam bahwa ada kaitannya juga bagaimana program itu seiring dan berjalan dengan rehabilitasi juga. Bagaimana sejauh ini? Dua tahun BNN di Kabupaten Matulang dan juga tadi Ibu Katarina sempat menyebutkan bagaimana perbedaan dulu dengan sekarang adanya BNN. Banyak sekali kesadaran-kesadaran masyarakat di luar sana. Bisa dijelaskan? Iya. Kami dari seksi rehabilitasi tujuan utama adalah memfasilitasi para penyalguna untuk pulih dari ketergantungan narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua kami juga mendorong masyarakat, instansi pemerintah, dan instansi swasta untuk ikut serta terlibat dalam program rehabilitasi. Karena tidak mungkin BNN itu bekerja sendiri. Kami butuh semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif. Di mana saat ini tidak ada satu daerah pun yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan untuk tahun ini di Magelang sendiri penyalahguna banyak menyasar kalangan remaja. Di mana di usia produktif mereka sudah terpapar oleh narkoba. Banyak kalangan pelajar yang menyalahgunakan obat-obatan. Yang justru obat-obatan seperti itu sangat merusak organ-organ di dalam tubuh kita. Seperti itu. Dan untuk saat ini kami sudah merehab 21 klien. Yang melalui ekonomi sekses rehabilitasi. Untuk usianya sendiri? Untuk usianya sendiri usia produktif. Ya, remaja. Banyak penyasa remaja. Karena kita tahu sendiri remaja itu sifatnya selalu ingin tahu. Banyak lingkungan mereka faktor dari lingkungan yang salah. Pergaulan yang salah. Teman-teman yang salah. Seperti itu. Oke, jadi memang lingkungan juga memiliki faktor yang cukup tinggi yang berperan. Kembali lagi ke Ibu Katarina. Tadi disebutkan bagaimana peran serta masyarakat yang terlibat memang luar biasa sekali. Dan juga penggiat tadi kita sempat membahas. Sebenarnya siapa lagi yang berperan dalam membantu kinerja BNN? Selain tadi tentu saja masyarakat dan juga penggiat ya. Jadi untuk narkoba ini yang tadi yang sudah disampaikan untuk mereka yang rehabilitasi ini dan para penyalahguna ini. Sebetulnya yang paling berperan itu orang tua ya. Oke. Ya, orang tua. Selain orang tua. Orang terdekat mungkin Ibu ya? Orang terdekat itu orang tua. Kalau orang tuanya itu bagaimana dia memberikan edukasi sendiri terhadap anaknya. Karena yang mengetahui kelemahan dan kelebihan dari anak itu kan dari orang tua. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu juga berperan aktif juga. Jadi kami gandeng juga dari para tokoh agama, tokoh masyarakat juga. Ini kita berikan sosialisasi juga. Dan berikan sosialisasi juga. Dan nanti setelah itu dia yang akan menyebarluaskan kepada mungkin masyarakatnya di lingkungan mereka sendiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali keinginan tahunan saya. Mungkin juga pemirsa di rumah masih ingin banyak tahu seputar bagaimana pemberantasan narkoba, rehabilitasi, dan juga segala macam bentuk kinerja dari BNN di Kabupaten Matelang. Tetapi mungkin di akhir segmen ini ada hal yang ingin disampaikan terakhir. Kepada masyarakat khususnya Ibu Katarina, silahkan. Jadi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Matelang ini dan seluruh Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk berantas narkoba. Karena narkoba ini merusak generasi bangsa. Jadi selamatkan bangsa Indonesia ini bebas dari narkoba. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Katarina, Pak Anam, dan juga Ibu Florentina. Nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lebih baik. Selamat bertugas. Baik pemirsa, itu tadi obrolan bersama narasumber yang luar biasa sangat menginspirasi sekali. Dan semoga kita semua juga membantu kinerjanya. Seperti yang dikatakan Ibu Katarina, Bapak Anam, dan juga Ibu Florentina. Bahwa mereka tidak bisa dipuji sendiri. Tapi peran serta masyarakat memiliki kean yang cukup penting. Bukan hanya organisasi dan juga pemerintah. Nanti kepedulian kita bersama. Saya berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih.